Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana selama menerapkan tangkap darurat bencana COVID-19. Konstitusi itu tak mengatur soal sanksi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Karena itu Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Hamuku Bonus 10, belum menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Tak hanya itu, warga daerah istimewa Yogyakarta tak banyak yang melanggar aturan tentang protokol kesehatan COVID-19. Jika ditemukan pelanggaran, maka hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Meski demikian, Pemda daerah istimewa Yogyakarta tak mempermasalahkan Bupati dan Wali Kota yang telah menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul telah menerapkan sanksi denda Rp100.000 bagi warga yang tak mengenakan masker di tempat umum. Saya punya pendapat lebih baik kebijakan itu yang mendorong masyarakat punya kesadaran dan dia sebagai subjek dari kebijakan sendiri. Jangan Gubernur Kepala Daerah itu punya kebijakan yang memerintah rakyatnya. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Jokowi Toto menerbitkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Impresi ini mengatur beragam sanksi bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan COVID-19. Herden Giri melaporkan.